Intro Akter selucintangunan ditangkap polisi terkait kasus penyalahgunaan narkoba Pacar dari abas tersebut diamankan oleh anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat pada selasa 11 Februari 2020 Namun ketika diamankan, polisi menemukan 3 butir narkoba jenis ekstasi di kerenjang sampai di apartemen Tamrin City Sedangkan di tasnya ditemukan 2 jenis obat penenang Lucinta Luna diringkus polisi di apartemen Tamrin City, Jakarta Pusat pada selasa 11 Februari 2020 pagi Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kabin Humas Polda Metro Jaya, Kompas Yusri Yunus pada selasa sore Tak seorang diri, wanita yang kerap diculuki Ratu Halu itu diamankan bersama 3 rekannya 3 orang tersebut berinisial H, D alias abas, dan N H dan N merupakan asisten Lucinta Luna Sedangkan di alias Dian Ayu, nama asli abas, adalah pasangan Lucinta Luna Ketika diamankan, polisi menemukan 3 butir narkoba jenis ekstasi di kerenjang sampai di apartemen Tamrin City Selain itu ditemukan juga obat jenis trimadol dan reklona di tas Ratu Halu tersebut Yusri menerangkan bahwa dua obat tersebut adalah obat penenang dan termasuk golongan psikotropika Berdasarkan tes urin, pecinta Luna menunjukkan positif hensodiasepin Sedangkan hasil tes urin dua asisten dan abas menunjukkan negatif penggunaan narkoba Ada beberapa jenis obat, diantaranya yaitu 3 butir pil ekstasi Yang itu ditemukan di dalam tong sampah yang mungkin dibuang oleh salah satu diantara mereka Kemudian ada lagi 5 butir pil klona dan 2 butir ranadol, 7 butir ranadol Jadi untuk sementara kami sudah melakukan pemeriksaan sementara untuk yang kesangkutan Yaitu pemeriksaan urin dan menyatakan positif Menggunakan Nah itu tadi fakta penangkapan lucinta Luna Sampai jumpa di wikita lain selanjutnya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya